Benarkan anggapan infak persenan sama dengan zakat profesi? adalah zakat dari penghasilan entah itu berupa gaji bulanan atau hasil dari kerja buruh atau kerja-kerja yang lain atau biasa disebut juga dengan malun mustafat artah yang baru didapat ini diantara ulama terdapat perselisihan apakah ketika orang mendapatkan harta yang baru dalam jumlah yang sudah mencapai nisob harus dizakati saat itu atau menunggu berputarnya satu tahun jumhurnya ulama berpendapat bahwa haul atau perputaran tahun itu adalah syarat wajibnya zakat kecuali zakat panenan itu tidak disyaratkan perputaran tahun untuk wajibnya artinya haulnya adalah ketika panen itu namanya haulnya dan yang paling kuat dalam masalah ini adalah seperti pendapatnya jumhur ulama bahwa tetap disyaratkan haul untuk zakatnya penghasilan-penghasilan atau harta-harta yang baru didapatkan nah sehingga kalau seseorang mendapatkan gaji misalnya gajinya besar maka dia tidak menzakati gajinya itu kecuali gaji yang dia peroleh itu sudah dia simpan dalam keadaan nisob selama satu tahun apakah ini sama dengan infak persenan yang ada di jokam tentu sangat berbeda yang pertama kalau infak persenan itu tidak ada nisobnya siapapun yang dapat riski dia harus setor infak persenan harus setor infak persenan bahkan penghasilan-penghasilan yang jauh dari nisob orang dapat penghasilan 2 juta, 3 juta juga harus dikeluarkan infaknya nah sementara zakat profesi itu tetap mensyaratkan nisob yang tidak mencapai nisob ya tidak saya keluarkan zakat orang yang gajinya cuma 2 juta, 3 juta, 4 juta dalam setiap bulan dia tidak mengeluarkan zakatnya itu apabila merujuk kepada pendapat yang mengharuskan zakat untuk penghasilan-penghasilan yang mencapai nisob kalau dalam persenan tidak seperti itu berapapun riskinya dikeluarkan persenannya nah itu yang pertama yang kedua prosentase zakatnya kalau dalam zakat profesi nah dalam zakat profesi ulama yang mewajibkan zakat profesi nah zakat profesi itu berapa zakatnya? nah zakat itu 2,5% 2,5% nah sedangkan persenan bisa sampai 10% gitu ya nah 10%, 7,5%, 5% atau 2,5% nah ini berbeda kan? nah kemudian pengalokasiannya, masrafnya nah kalau zakat walaupun itu zakat profesi misalnya nah pengalokasiannya seperti yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran untuk 4, untuk 8 asnaf atau 8 golongan itu nah terbatas itu nah sedangkan infak persenan di mana disalurkan? nah apakah infak persenan itu disalurkan untuk Fokoro? untuk orang-orang miskin? tidak ya enggak? nah kalau infak persenannya Jokam itu disalurkan untuk orang-orang miskin nah minimal orang-orang miskinnya Jokam Jokam enggak ada yang melarat nah jamaahnya enggak ada yang melarat nah kenapa? jumlah persenan yang ngumpul tiap bulan itu bisa puluhan miliar atau bahkan bisa mendekati rasutusan miliar nah itu paling-paling yang kembali ke jamaah lu'afaknya berapa? 100.001 keluarga setiap bulan itu saja jadi jauh sekali jadi tidak bisa sama sekali disamakan dengan zakat profesi ya sama sekali tidak bisa apalagi kemudian ada yang lebih ngawur lagi mengatakan apa? infak persenan itu adalah zakatnya orang yang belum punya harta nisop nah itu lebih ngawur lagi ya orang yang hartanya sampai nisop saja infak persenannya cuma 2,5% nah ini yang belum nisop ya yang belum punya nisop zakatnya bisa sampai 10% nah ini ngawur lagi ya tak? ini ngawur yang punya harta nisop saja zakatnya setahun sekali nah ini yang tidak punya nisop malah zakatnya setiap bulan nah ini ini ngawur jadi itu cuma akal-akalan orang mencari pemenaran makanya yang perlu kita ambil sebagai pelajaran adalah sebelum kita menyimpulkan suatu hukum apakah ini wajib apakah ini sunnah apakah ini buleh atau haram pelajari dulu dalilnya baru simpulkan hukumnya nah sehingga kita akan terhindar dari hal-hal yang ngawur seperti ini nah tapi kalau hukum sudah ditetapkan dulu dalil baru dicari kemudian ya ini hasilnya nah sudah buru-buru mau hukumnya persenan itu wajib persenan itu gak bid'ah persenan itu boleh baru setelah itu dikaji dikaji dalilnya ya akhirnya dicari ya pemenaran-pemenaran nah yang akhirnya gimana jadi kuionannya orang Subhanallah Rabbil wingsle tegasiffun wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.